Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membersihkan laptop mungkin sedikit tipsnya juga ya dan ini sebenarnya sih mau dianggap tutorial atau enggak pun ya terserah gitu ya udah amat dan ini saya udah buka laptopnya atau mungkin casingnya ya dan disini bagian bawah dari bawah dibukanya dan kalau misalnya ada yang bagian atas ya kalian tinggal cari aja ke channel saya gitu kan bakal ada nanti tutorialnya nah disini kalian untuk membersihkannya saya sarankan jangan menggunakan sikat kawat pak ya kalau misalnya kalian pakai sikat kawat nanti bakal rusak kayaknya jadi sikat kawat itu biasanya kan untuk besi atau mungkin untuk katel tuh biasanya ya jadi saya sarankan kalian menggunakan sikat yang halus atau mungkin biasanya sikat untuk ngelukis yang kecil gitu ya untuk membersihkan sela-sela di kayak gini ya untuk sela-sela kipas kayak gini dan disini saya menggunakan koas yang ini ya kan koas yang kecil ini sebenarnya ini gak terlalu kecil ini bisa dibilang gede ya untuk membersihkan yang kayak begini gitu kan dan ini sebenarnya cara membersihkannya cukup di gini-gini doang ya kan di gini-gini dan nanti biarin si debunya keluar jadi biar si kipasnya ini gak berat karena kalau misalnya kipasnya ini berdebu gitu ya otomatis bakal jadi berat gitu muternya dan alhasil ya pertanyaannya jadi tambah panas gitu jadi lebih cepet panas tepatnya ya dan disini kita menggunakan alat ini ya kan alat ini adalah peniup ya kan peniup ini untuk meniup sesuatu yang seperti ini seperti yang kecil-kecil gini dan ini adalah kit dari kamera sih ya sebenarnya tapi saya pakai untuk bersihin laptop kayak begini gitu kan untuk kipasnya jadi ya biar lebih bersih aja kipasnya jadi biar gak berat juga dan kalau misalnya ada debu-debu disini kita akan bersihin juga di speaker dan yang lain-lainnya atau mungkin di engselnya gitu ya biar gak kotor juga biar bagus juga sistemnya dan ya biar gak cepet rusak gitu ya dan yang namanya juga ini kan pasti butuh perawatan gitu kan yang namanya sistem gitu dan disini kita akan bersihin saja ya kan dan mungkin tips dari saya nih ya kalian kalau misalnya kalian punya kompresor atau mungkin kayak yang buat ngompaban gitu ya silahkan pakai aja untuk membersihkan kipasnya karena itu dorongan anginnya kuat ya untuk kompresor itu jadi ditiup ini nya gitu ya biar tidak ini biar tidak kotor dan kalian juga coba bersihin yang sisi pinggirnya atau mungkin yang disininya gitu ya yang di casing ininya siapa tahu kotor juga dan disini kita akan bersihin setelah bersih dan bagus gitu ya disini kalian cukup tinggal pasangin casingnya gitu ya tinggal pasangin balik dan yaudah gitu dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk videonya mungkin bukan tutorial atau mungkin kalian menganggap tutorial juga tak serah sih ya tapi waktu itu ada yang komen minta tolong bikinin cara membersihkan kipas ya pokoknya caranya begitu gampang banget kalian cukup tinggal pakai koas atau mungkin semacam brush yang kecil gitu ya yang kecil tinggal dibersihin dan kalian tiup menggunakan ini atau mungkin dengan kompresor ya kalau misalnya kalian nggak punya kompresor ya kalian bisa ke tukang pompa ban ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Gaida Tukar berkasihan dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati